sub subscribe yes sub ya enak banget ya pakai DJ Osmo saya menunjukkan hari ini adalah hari sini pak edit ini adalah hari ini di hari Minggu tanggal 15 dan jamnya adalah jam sekian oke dan programnya itu dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 26 hari kedepan saya sengaja ambil paket yang less salt low calorie 13 hari makan siang dan juga makan malam tapi saya ambil 2 paket jadi 26 hari totalnya saya sudah menentukan 26 hari kedepan seperti apa setidaknya saya sudah kontrol 1 sampai 4 nya mau ngapain dan nanti akan saya terus itung progresnya oke siap bismillahirrahmanirrahim amin oke saya coba beli timbangan untuk supaya lebih semangat untuk mengukur hari demi hari saya ke depan hari pertama kebetulan di hari Senin jadi saya biasakan untuk puasa Senin Kamis dan ini adalah berat badan saya di hari pertama yaitu 92,3 kg aduh perutnya ampun ampun deh untuk menu sahur saya anggap sebagai sarapan pagi aja ini adalah buah nanas oatmeal dan juga saya minum susu kambing etaterangkan eh maksudnya etawang olahraga pagi kalau kamu puasa jangan takut dan aduh ya Allah ini perut blum 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 surprisingly ini adalah menu makan saya dan lumayan banyak banget gak saya habisin sih untuk rotinya masuk hari kedua hari kedua saya coba untuk latihan squat di hotel tercinta saya dan makan siangnya di kantor saja selalu ada sambal yang membuat hati saya menjadi bahagia ini adalah makan malam saya hmm masuk kali ketiga di hari ketiga ini tubuh saya semakin bersemangat karena 3 hari pertama dan saya coba kombinasikan lagi dengan latihan body combat dan juga push up push up latihan body combat bisa dilihat di youtube makan siangnya ayam katsu terbaik dengan sambal dan makannya pakai tangan iklan dulu iklan kamu selalu makan yang sehat agar imun kamu selalu terjaga tuh denger ya hari keempat hari keempat tubuh saya sudah 90 kg dan saya sahur untuk puasa di hari kamis dengan sayur pak coy saya stretching aja ya untuk hari keempat ini supaya gak terlalu kaget tubuh saya dan surprisingly ada pempe untuk menu berbuka puasa saya saya makan buat besoknya sih hehehe ini tetap ada sambal ada sayur ada tahu hari kelima hari kelima hari kelima saya coba latihan kardio latihan kardio saya saya kombinasikan di hotel dan jangan rupa sarapan buah kolam renang tercinta saya di excellent hotel ini adalah hari jumat jadi saya makan siangnya di luar dan numpang makan malamnya burger dan ini enak banget kamu harus cobain hai ini sudah hari ke enam di hari ke enam ini sepertinya ini di weekend ya saya coba untuk long maraton di hari sabtu dan untuk yang tidak terbiasa jangan diciru ada makan siang dan tetap dengan sambal dan makan malam juga dengan sambal saya timbang ini hasil tujuh hari saya lumayan banyak tapi tetap cheat besoknya saya coba di hari ke tujuh saya makan buah plam supaya lebih enak pencernaannya makan siangnya ini saya dikasih salmon loh guys dan makan malamnya ada puding enak banget saatnya baru buka puas eh sahur ya sahur hari ke delapan saya coba latihan lagi makan lagi buka puasa di hari ke delapan nyom 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 hari ke sembilan ini adalah hari setelah seminggu dan saya latihan lagi waaah tendang lagi angkat lagi angkat lagi makannya di rumah dan menunya ada kebab dan juga burger ada puding naga favorit saya buah naga ya maksudnya ya ini makan malam saya burger nyom nyom hari ke sepuluh hari ke sepuluh hari ke sepuluh ini agenda saya itu adalah kayaknya beristirahat deh oh enggak hari ke sepuluh saya coba untuk lari tapi intensitasnya saya kurangin ya paling sepuluh lima belas menit aja dan saya makannya itu di kantor teman-teman saya sudah mulai banyak yang menggoda tapi abaikan saja ini saya makan telur di sore hari selesai siaran omelette ya hari ke sepuluh hari ke sepuluh hari ke sepuluh hari ke sepuluh saya puasa puasa lagi dengan makan madu dan olahraga tabata sepuluh menit aja cari di youtube ada dan ini adalah madu berbuka puasa saya enak banget ada sayur ada sambal asli merah maka telur dan ini salmone hmm 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 pudingnya juga enak banget ya Allah manis tapi manis buah gitu hari ke dua belas di hari ke dua belas ini menjelang dua minggu pertama saya sholat jumat dan libur makannya juga di restoran tapi kamu tetap harus pesen ya sambil promosi youtube di malam hari saya makan dessert hari ke tiga belas hari ke tiga belas ini saya coba untuk lari di sekitaran kambang iwa jangan lupa stretching dan juga sarapan ya saya tadi ada madu buah pelam dan juga oatmeal ini makan siang saya di hari ke tiga belas hari ke tiga belas ini saya dikasih pepes ikan hmm enak kan dan juga jangan lupa dong ada puding puding tuh buahnya gede gede ini dua minggu pertama taraaa udah 87,2 87,2 asret dan di hari ke empat belas saya putuskan untuk bergabung lagi di gym setelah 7 bulan off itu saya sudah share di youtube ya perjalanan gimana saya daftar dan fasilitasnya dan saya makannya itu di luar pulang dari gym hmm ada nasi ganteng nasi favorit saya dan juga sayur sayuran sorenya saya sambil nunggu maghrib sama ibu ngiram kembang makan jus hari ke lima belas hari ke lima belas ini adalah saya sahur lagi saya pak susu etata rangkanlah kemudian buka puasa saya gantiin temen saya si ruli kebetulan dia ada acara lah akhirnya saya gantiin eh ruli itu yang menang tahun lalu loh hari ke enam belas hari ke enam belas saya coba kombinasikan lagi dengan jus dan juga lemon olahraga lagi di gym lakian sayap angkat lagi angkat lagi ini semenjak gym masa otot saya sih bertambah ya jadi emm gak terlalu banyak pengurangan saya gak ngerti tapi ya software badan saya oke dan muka saya imut hari ke tujuh belas hari ke tujuh belas ini saya latihan lagi dan hari ke tujuh belas saya masih ngemsi off day di kantor dan makannya juga di emm venue tempat saya ngemsi banyak banget sih tantangan di cem-cemin tapi gak apa-apa saya dapat yogurt untuk malam harinya dan buah saatnya saya makan lagi untuk sahur anggep ini sarapan ada tahu dan juga pokcoy favorit saya ini menu buat buka puasa sama ada pempe dan juga ada apel pempenya saya makan untuk besok paginya udah tirus dan muka ngerasa kayak fresh banget deh untuk hari ke delapan belas ini kayak ya gitu deh hari ke sembilan belas hari ke sembilan belas saya kembali latihan renang saja kardio sekitar ya 15-20 menit kemudian saya makan di luar dan ini makan malam saya burger lagi masuk di bulan Desember di minggu pertama saya timbang ini adalah 20 hari pertama saya ini saya makannya telat di hari ke-20 karena harus ng-MC dulu jadi ini saya makannya sekitar jam setengah tigaan sore kalau gak salah but that's fine besok harinya juga ini saya makan dan sore-nya saya nge-gym dan saya makan ya lagi ini saatnya saya sahur dan makan di hari Senin hmm sambal ikan kenapa ya enak banget kamu harus coba deh itu enak banget hari ke-22 saya nge-gym latihan bahu makan lagi di kantor ada kebab dan juga ada burger dan ini mamang randi tukang yang ngantar dia baik banget loh mau kemana-mana diantari saya nge-gym lagi di hari ke-24 makan lagi ketemu klien jadi saya makan di tempat soto tapi dengan menu saya sendiri ini makan sore saya setelah selesai siaran omelette besoknya saya latihan tabata cari di youtube tetap 10 menit aja dan ini badan saya udah mulai agak pedih lah ya buka baju hari ke-25 ini ini makanan saya dan hari ke-26 saya gak terlalu sehat badannya jadi saya kurang semangat but sudah agak lebih fresh di sore harinya ini hari ke-26 saya dan gak sabar lagi lihat nih tabelnya udah penuh banget tinggal ngelisi hari terakhir nih apa ya hasilnya ini dia hasil saya selama 26 hari ikut tantangan di noise 11-11 challenge 2020 sebelah kiri itu adalah hari pertama saya di 92,3 kg dan di sebelah kanan itu hari ke-7 saya yang sudah turun di 3,9 kg gecop lah ya untuk usaha saya yang 7 hari pertama ini ya lanjut masuk ke hari ke-13 berat badan saya turun lagi menjadi 5,1 kg kemudian masuk ke hari ke-20 saya sudah mulai nge-gym ya ini jadi susut badannya gak terlalu banyak dan berat badan saya turun di 6,6 kg dan saya mau lanjut lagi dan ini adalah hasil akhir saya tara di kiri dan kanan itu adalah komparasi before and after setelah 26 hari ikut tantangan berat badan saya menjadi 82,7 kg dan hasilnya saya turun di 9,6 kg hooray subscribe